Entah benar atau tidak, sempat beredar di media sosial soal istri lurah di Gorontalo yang minta dihamili. Bagi pria yang berhasil menghamili istri lurah tersebut, maka akan diberi imbalan 10 juta rupiah. Istri lurah itu disebut-sebut bernama Fitriani Aniyah. Info lowongan menghamili itu diunggah di media sosial dan menjadi viral. Iklan pertama kali diunggah di Twitter oleh akun bernama Ed Imanber. Dia menulis lowongan kerja, siapa mau jadi donor sperma buat istri lurah, dalam iklan itu juga memuat foto seorang wanita. Dalam iklan itu sendiri dijelaskan istri itu sudah 8 tahun tidak punya anak dari suaminya Hadi Purwanto. Petikan iklan itu seperti ini. Fitriani Aniyah, biasa dipanggil Aniyah adalah istri dari Hadi Purwanto selaku kepala lurah di Gorontalo. Selama 8 tahun usia pernikahan Aniyah dan Purwanto kini belum dikaruniai seorang buah hati, hingga pada akhirnya, Purwanto yang merupakan suami Aniyah, mengadakan sebuah tawaran barang siapa yang bisa menghamili istrinya akan diberi imbalan 10 juta. Tetap ikuti kami, agar panjenengan tidak ketinggalan fakta-fakta menarik dan luar biasa di Gorontalo, oke langsung saja kita mulai. Kota Gorontalo merupakan salah satu wilayah di Provinsi Gorontalo yang berbatasan langsung dengan Teluk Tomini di bagian selatan. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 64,79 km persegi atau sekitar 0,53% dari luas Provinsi Gorontalo. Sebelum terbentuknya Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Gorontalo dahulu adalah sebuah kota praja yang secara resmi berdiri sejak tanggal 20 Mei tahun 1960. Pada tahun 1965, sebutan tersebut berubah menjadi Kota Matia Gorontalo hingga tahun 1999. Setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah diberlakukan, namanya kemudian menjadi Kota Gorontalo hingga sekarang. Kota Gorontalo sering disebut sebagai Kota Serambi Madinah karena menjadi kota yang mayoritas warganya memeluk agama Islam. Nilai-nilai keislaman juga diterapkan di berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk kebudayaan, kegiatan masyarakat dalam beribadah serta sikap mereka yang sejak awal menerima dan terbuka akan ajaran Islam membuatnya mendapat julukan ini. Gorontalo dikenal memiliki falsafah adati hula-hula atu sara'a, sara'a hula-hula atu kurwani. Dalam bahasa Indonesia hal ini berarti adat bersendikan syara, dan syara, bersendikan kitabullah, yang bermakna nilai dalam agama Islam berpengaruh pada aturan, pedoman atau norma bermasyarakat, hingga lingkungan pemerintahan. Masjid Hunto Sultan Amai Gorontalo merupakan masjid tertua di provinsi tersebut. Masjid ini dibangun pada tahun 1495 oleh Sultan Amai dari kerajaan Gorontalo setelah masuk Islam. Kata Hunto berasal dari singkatan Ilohuntungo yang berarti basis atau perkumpulan Islam di masa itu. Monumen Naniwarta Bone yang digunakan untuk mengenang jasa pahlawan nasional, Monumen ini dibangun pada tahun 1987 oleh wali kota Gorontalo kelima, Dr. Randes A. Najamudin, Naniwarta Bone pernah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 23 Januari 1942 atau 3 tahun sebelum Indonesia merdeka. Salah satu kuliner yang identik dengan kebudayaan kota Gorontalo adalah Tilyaya. Tilyaya disebut sebagai makanan favorit para raja sejak abad kelima. Tilyaya kemudian menjadi sajian khas yang hadir pada saat sahur sebagai makanan tambahan. Kue ini terbuat dari capuran gula merah, telur, dan santan ini digunakan olang terdahulu sebagai makanan penahan lapar dan dahaga selama berpuasa. Nama Gorontalo berasal dari kata Hulontalo dari kata dasar Hulontalangi, yakni nama salah satu kerajaan di Gorontalo. Hulontalangi sendiri bermakna lembah mulia. Selain itu juga dimaknai sebagai daratan yang tergenang. Kota ini juga berasal dari kata Hulontalo. Namun, karena kesulitan dalam pengucapannya, Belanda yang sedang menduduki Nusantara kala itu menyebut Hulontalo menjadi Gorontalo. Benteng Otanaha yang terletak di atas perbukitan Kelurahan Dembei, Kecamatan Kota Barat, di kota Gorontalo saat ini menjadi tempat favorit wisatawan lokal. Tidak jarang wisatawan mancanegara terlihat di lokasi yang menjadi salah satu cagar budaya di Provinsi Gorontalo. Benteng itu dibangun pada abad ke-15. Bangunan keseluruhannya terdiri dari tiga buah benteng, masing-masing bernama Benteng Otanaha, Benteng Otahia, dan Benteng Ulupahu. Benteng ini sebelumnya dibangun sebagai wujud kerjasama antara Portugis dengan Raja Gorontalo yang tengah berkuasa pada tahun 1505 sampai tahun 1585 untuk melawan musuh yang masuk wilayah Gorontalo. Tetapi, Portugis ternyata berhianat. Ketika ada serangan dari musuh, mereka tidak membantu sama sekali. Akhirnya, Raja Gorontalo mengumpulkan rakyatnya pada waktu itu untuk mengusir Portugis dan berhasil menduduki benteng tersebut. Kampung Suku Bajo yang dikenal sebagai Pelaut Ulung, di Desa Toro Siaje. Desa Toro Siaje atau juga dikenal sebagai Kampung Bajo berada di atas air laut Teluk Tomini dan berjarak sekitar 600 meter dari daratan. Penamaan desa dengan sebutan Toro Siaje, berasal dari kata, Taraf, kata dalam bahasa Suku Bajo tersebut berarti Tanjung, dan, Siaje, yang berarti panggilan untuk Sihaji, nama warga yang pertama kali mendiami daerah tersebut. Saat ini, Desa Toro Siaje tidak hanya dihuni oleh Suku Bajo walaupun masih mendominasi. Pulau Cinta berlokasi di Kabupaten Boalemo. Pulau memiliki legenda romantis yang mewarnai asal-usul pulau berbentuk hati di Sulawesi ini. Konon, Pulau Cinta adalah tempat persembunyian rahasia pangeran Gorontalo dan putri cantik anak pedagang Belanda yang diam-diam memadu kasih. Cinta mereka terlarang karena keduanya berasal dari pihak yang sedang berperang satu sama lain. Pulau Cinta menjadi saksi bisu di mana dua insan itu bisa melupakan konflik menyedihkan di bawah taburan bintang gemerlap. Adanya istilah Goa Lontalengo, diceritakan bahwa orang asing yang pertama kalinya menginjakan kaki ke daerah Gorontalo adalah orang-orang yang berasal dari kerajaan Goa kemudian suku Bugis juga menyusul. Orang-orang ini masuk hingga ke pedalaman Bukit Dumbo sekarang dan bertemu dengan penduduk asli. Mokato adalah tradisi adat Gorontalo di mana masyarakat bersatu dalam membantu membangun rumah atau fasilitas publik secara gotong royong. Festival Tabot adalah perayaan tahunan yang dilakukan oleh masyarakat Gorontalo untuk mengenang kisah sejarah Imam Hussein bin Ali. Leningo merupakan puisi yang berisi pepatah, ungkapan yang dapat dijadikan pedoman hidup dalam bertingkah laku di Gorontalo. Tradisi lisan dan ekspresi ini sejenis puisi yang bersajak, terdiri dari empat baris dalam setiap baitnya. Baik-baik puisi Leningo didominasi nasihat dan petua suatu saat akan meninggalkan dunia fana sehingga memberi kesadaran bagi pendengarnya. Tididaa adalah salah satu dari delapan tarian klasik Gorontalo. Tididaa ditarikan oleh calon pengantin putri sebagai ucapan permohonan maaf kepada kedua orang tua atas segala kesalahan, tingkah laku sejak dalam kandungan, sampai akhirnya hendak pernikahan. Biliu adalah pakaian adat kebesaran yang dipakai ratu atau permaisuri raja. Biliu berasal dari kata biluwato, yakni diangkat atau dinobatkan karena dipakai putri mahkota yang diangkat menjadi ratu, yang dalam bahasa Gorontalo disebut timbui biluwato. Dana-dana singkatan dari daya daya ngowau nao nao berarti berlenggang sambil berjalan. Tarian ini semula hanya ditarikan 2-4 lelaki, tapi kini laki-laki berpasangan dengan perempuan, bahkan sampai 5-6 pasang. Tari ini ditampilkan pada acara, seperti Syukuran Panen, Upacara Daur Hidup Pernikahan, Sunatan, Pembayatan, DCB, Naik Rumah Baru, Perayaan Hari Besar Nasional, dan Hari Besar Islam. Menurut sejarah, Jazira Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain kota Makassar, Parepare, dan Manado. Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur yaitu dari Ternate, Gorontalo, Bon. Seiring dengan penyebaran agama tersebut Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat di wilayah sekitar seperti Bolaang Mongondo, Sulut Buwol Tolitoli, Luwuk Banggai, Donggala, Sulteng, bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara, Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan karena letaknya yang strategis menghadap Teluk Tomini, bagian selatan, dan Laut Sulawesi, bagian utara. Kedudukan kota kerajaan Gorontalo mulanya berada di Kelurahan Hulawa Kecamatan Telaga sekarang, tepatnya di pinggiran Sungai Bolango. Menurut penelitian, pada tahun 1024H, kota kerajaan ini dipindahkan dari Keluruhan Hulawa ke Dungingi Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Kota Barat sekarang. Kemudian di masa pemerintahan Sultan Botutihe kota kerajaan ini dipindahkan dari Dungingi di pinggiran Sungai Bolango, ke satu lokasi yang terletak antara dua kelurahan yaitu Kelurahan Biawao dan Kelurahan Limba B. Dengan letaknya yang strategis yang menjadi pusat pendidikan dan perdagangan serta penyebaran agama Islam maka pengaruh Gorontalo sangat besar pada wilayah sekitar, bahkan menjadi pusat pemerintahan yang disebut dengan Kepala Daerah Sulawesi Utara Afdeling Gorontalo yang meliputi Gorontalo dan wilayah sekitarnya seperti Buwol Tolitoli dan Donggala dan Bolaang Momondo. Sebelum masa penjajahan keadaan daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo, kerajaan-kerajaan itu tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut Pohala'a. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.